hai oke guys kembali lagi dengan memangkibo game terkuat di bumi tanpa yang terpecah guys ya di video kali ini memangkibo mau review review atau mau ngecek ya mau ngeliat-ngeliat peran baru yaitu littleby guys ya kita kelihat dulu ke tokoan yang ada peran baru guys ya diperani ini vaksinetral guys ya tapi bisa dibeli besok guys seperti biasa kalau peran baru itu dibelinya tanggal satu bulan baru guys ya nih kita baca aja dulu guys nah si littleby ini bisa menempel ke pemain lain dan menang bersamanya jadi kita harus nempel ke pemain lain guys apakah bisa nempel ke SC impos sama netral atau guys nanti kita coba ya terus saat menempel littleby tidak bisa lepas sehingga pemain tersebut tereliminasi nah ini kita enggak tahu nih guys kalau misalkan misalkan si littleby ini kan enggak bisa lepas nah terus peran yang kita tempel ini kalau misalkan yang kena kill atau dipot apakah kita ikutan lepas atau kena potting nggak tahu nih guys ya terus littleby dapat meningkatkan kecepatan jalan dan kodo skill pemain nah skill si littleby ini bisa ngebantu player yang kita rasukin kita masukin gitu guys ya tapi aku belum tahu lebih jelasnya jadi kita kita coba cek dulu ya latihan guys kita coba-coba nih lebih ini guys ya nah skillnya itu cuma nempel guys tugas littleby ini cuma nempel peran orang lain guys di kejauhan nggak bisa ya jaraknya segini guys masih aman lah kalau segini guys ya kita kalau takut di kill Impost misalkan di kegelapan kita segi keluarin ini aja spam skill ini tempel ya karena jangkanya lumayan jauh guys jadi kita pas mau di kill Impost kita malah masuk guys sup nah kayak gini Oh ternyata ada ininya juga guys ada jadi ini pet petlebah kayak gitu ya kayak ini guys kayak game sebelah itu guys ya tuh terus ada skill juga percepat besetnya tuh kalau tadi kan kita baca skill percepat ini bisa nambah kecepatan pemain yang kita masukin guys sama cooldownnya jadi cepat katanya cooldown kill mungkin atau cooldown skill kita coba keluar dulu deh jangan masuk kesini guys kita keluar dulu oke coba kita dummy space crew ya kita masuk ke si biru deh guys kita gimmicknya gimmick emr deh coba waduh kalau kita masuk ke tubuh orang gimmick emrnya nggak ada guys lepas ya nggak bisa guys nah sekarang kita coba pakai skill percepatnya guys Oh jadi kayak pakai sepatu elastis guys jadi ini menurut saya si littleby ini pernah numpang guys bisa numpang lebih enak sih malah guys daripada backstabber kalau backstabber kan cuma numpang Impost atau SC ya bisa kerjasama Impost SC menetral nggak bisa nah kalau si littleby ini kayak bisa numpang netral juga guys nanti kita lihat ya kita coba kita nggak bisa keluar di sini coba dummy impostor deh eh bukan manggil serangan ya coba nah gak diserang guys nggak diserang hmm udah lah kita sekarang coba dummy impostor kita bisa masuk gak dummy impostor ya ampun malah mengepand teman-teman dia ke sini kah Oh ini eh sini kau masuk eh aduh masuk kemudiannya ini aja deh ntar guys susah eh mesti kandami dengan impostor nah ini guys kita bisa masuk juga ke impostor ya guys ya tuh manggil serangan tuh manggil serangan loh kok malah jadi lepas dari dummy impostornya guys ntar sabar guys manggil serangan ya tuh malah kayak gitu kita coba sekarang dummy netral nah dummy netral ntar dulu nah bisa juga kan guys bisa juga guys jadi si littleby ini kalahnya ya kalau kita misalkan masuk impostor tubuh impostor ya terus yang menangnya itu SC kita kalah guys nah terus kalau kita misalkan masuk ke tubuh SC yang menang impostor kita kalah guys kayaknya gitu guys ya terus yang aku bingung ini kalau misalkan di kill kan kita lepas ya tapi kalau dipot kita ikutan lepas atau enggak guys bingung guys aku guys masih banyak sih ya yang jadi pertanyaan disini disini guys soalnya masih ada kekurangan sih di di mode latihan ini di mode percobaan ini masih banyak kekurangan guys jadi kita nggak bisa mengeksplore semuanya guys ya tebus kandami dulu dah itu guys yang jelas kalau menurut saya ini kayaknya bisa banget guys buat combo sama dokter sama serif sama raja waktu ya sama impostor juga ini bisa combo guys sama minion juga guys kan eh skillnya itu skillnya itu nih skill percepatnya skillnya itu kan bisa mempercepat cooldown ya jadi skill cooldown kill minion itu jadi lebih cepet guys gitu guys ya nih pokoknya little b ini peran yang enak yang numpang banget guys dibanding shoot paper ya menurut aku little b ini peran yang sangat numpang-numpang banget tapi bermanfaat guys bakal disayang banget sama space crew guys kalau misalkan little b ini bantu space crew misalkan combo sama raja waktu sama dokter sama raja waktu enak banget tuh guys sama serif ya guys ya apalagi kan skill tempelnya cuma 10 detik guys terus misalkan kita masuk ke tar ini 10 detik lagi ya hold down skill percepatnya 10 detik lagi terus kita masuk ke raja waktu terus pencet percepatnya set otomatis segera raja waktu cooldownnya cepet guys tapi enggak tahu kalau energi mempercepat memenuhi energi atau enggak saya enggak tahu guys ya cuma disini kan tertulisnya cooldown ya cooldown itu maca guys eh kita keluar dulu guys ya kita ambil kesimpulan guys kesimpulannya si little b ini bisa menang bareng impostor netral dan space crew ya kalau kita misalkan berada di tubuh impostor terus impostor nya menang terus atau kalau kita berada di tubuh joker misalkan terus joker nya menang atau kita berada di tubuh space crew terus space crew nya menang guys tapi kalau misalkan kita berada di tubuh impostor terus joker nya yang menang kita kalah guys sepertinya gitu ya kurang lebih ya soalnya disini tertulis bisa nempel pemain dan menang bersamanya nah gitu guys ya terus little b ini enggak bisa lepas ya enggak bisa lepas kecuali kalau misalkan tubuh yang kita masukin itu tereliminasi di kill atau mungkin di pot keluar ya itu masih rancu guys ya kalau di kill kita keluar tapi kalau di pot saya enggak tahu hanya sih ikutan keluar guys cuman masalahnya kalau misalkan kita masuk joker terus jokernya itu di pot keluar apakah kita ikut menang dengan joker kita enggak tahu terus kalau misalkan kita nempel phantom ya si phantom nya itu di eliminasi atau di pot keluar apakah kita akan ikutan jadi hantu seperti phantom tetap nempel di tubuh hantu phantom atau kita keluar gitu guys main seperti biasa kita harus nyari pemain lain itu guys kita belum bisa ya belum bisa tahu itu guys terus kalau misalkan tubuh kita udah di eliminasi apakah kita bisa masuk lagi ke tubuh yang lain mungkin kayaknya sih bisa guys ya kayaknya terus skillnya ini meningkatkan kecepatan jalan dan cooldown skill pemain nah jadi menurut aku nih guys little b ini kita kalau jadi space crew terus ada little b kalau misalkan little b nya mau bantuin space crew jangan dibuang ya misalkan mau bantuin space crew ya udah combo aja tidak masih iri atau dokter boleh ya guys sama raja waktu boleh tuh tapi kalau misalkan nggak mau kerjasama ya buang aja guys buat aku juga gitu nah terus little b ini pastinya musuhnya itu blackjack sih guys karena little b ini pasti bakalan sering kerjasama sama space crew ya nah kalau ada blackjack kalau ketahuan ya di door guys soalnya kerjasama ngebantu SC gitu terus yang jadi pertanyaan aku tuh nanti kan kalau little b masuk tubuh akan ada lebah kecilnya tuh guys kayak pet gitu ya kan ada lebah tuh ngikutin ya nah player lain apakah ngeliat atau enggak gitu guys ya karena kalau misalkan player lain ngeliat misalkan kita masuk ke tubuh oran terus player lain lihat di oran itu ada lebah kecil nah berarti player lain bakalan tau ini little b masuk ke tubuh oran gitu atau cuman kita doang sebagai little b yang ngeliat kita nggak tau guys ya kalau itu jadi masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita explore langsung ya di mode percobaan ini karena terbatas jadi besok mudah-mudahan nggak kayak peran kaito ya susah didapet mudah-mudahan besok langsung bisa kita praktekin peran little b ini di mode kasual atau rank ya guys ya biar kita bisa tau little b ini sebenernya kayak gimana gitu guys ya itu aja guys ya video dari saya mungkin masih banyak kekurangan karena saya juga baru tau peran little b ini kayak gini jadi nanti kita cek-cek lagi lah di video selanjutnya guys ya ya guys makasih yang sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe